Hanura Usman Sabta Odang terancam diberhentikan dari jabatannya. Sejumlah pengurus daerah Partai Hanura mengajukan mosi tidak percaya kepada Usman Sabta karena dinilai telah melanggar ADART Partai. Tentang adanya mosi tidak percaya kepada Bapak Ketua Umum, DPPP Tanura, Bapak Usman Sabta. Pengurus Hanura ajukan posi tidak percaya kepada Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang atau USOI yang disampaikan usai rapat di sebuah hotel sekitar Blok M Jakarta. 27 pengurus tingkat DPD dan lebih dari 400 DPC Partai Hanura di seluruh Indonesia hadir untuk memecat Usman Sabta dari posisi Ketua Umum Partai. Usman Sabta dipecat lantaran dinilai telah banyak melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hingga fakta integritas Partai Hanura. Ada berbagai hal yang menjadi landasan. Pertama, anggaran dasar yang ditabrak sedemikian rupa banyak pasal. Ada yang mengatakan dipecat seenaknya tanpa melalui proses rapat harian dan seterusnya. Ancaman. Ya, kemudian ancaman. Kemudian ada juga proses due diligence yang sudah dilakukan terhadap keuangan partai. Kemudian ada juga fakta integritas yang ditabrak. Iya kan. Dan juga ada juga PO organisasi, pengangkatan, pemecatan, dan seterusnya. Jadi hal-hal ini yang membuat para DPD itu membuat laporan dan diterima oleh Dewan Pembina. Dan saya tadi pagi ini baru tahu bahwa persoalan ini sudah sedemikian rupa gitu. Jadi ini yang mendasari mengapa diambil keputusan ini. Ternyata dari hasil diskusi kemarin, DPD maupun DPC sampai 400 lebih itu sudah merasakan ini berselama satu tahun lebih. Ini yang menjadi efek bola saljunya. Jadi hari inilah ditampung dan tentu seizin daripada para pimpinan. Pihaknya pun mengangkat Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Marsikal Madiapurna Wirawan Daryatmo. Sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai, menggantikan Usman Sabta. Pekan depan rencananya, sejumlah pengurus Partai Hanura ini akan segera menggelar musyawaran nasional luar biasa atau munaslub untuk memilih Ketua Umum yang baru. Dari Jakarta, Fikirian, Herdrian Syah, Tim Ainews memberitakan.